Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzdia Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat dan cepat Tentang cara upload surat pengantar Laporan keuangan atau LK Tau catatan atas laporan keuangan calak Semester 1 tahun 2024 terbaru Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Pengaturan atau selaku pengelola keuangan Di tempat satuan kerjanya masing-masing Ada informasi dari KPN Banjarmasin Terkait masalah penyusunan dan penyampaian Laporan keuangan semester 1 tahun 2024 Ada beberapa hal yang penting Di sini ada 5 poin Yang pertama di sini satgar segera menindaklanjuti Apabila terdapat selisih Rekonsiliasi eksternal sakte dan sepat Pengelola Juni dan menindaklanjuti To do list Wajib bulanan, tengulanan, dan semesteran Yang kedua, toto permanen sudah bisa dilakukan Pada model GOP mulai tanggal 12 Juni 2024 kemarin Yang ketiga, batas akhir SIR Juni 2024 pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2024 Yang keempat, tidak terdapat penerbitan SIR Melebihi tanggal 19 Juli 2024 Satgar yang terlambat akan dikenakan SP2IS Selanjutnya SP2IS akan dicabut Setelah seluruh kewajiban dipenuhi Dengan bukti diterbitkannya SP3IS oleh KPN Yang kelima, disini terkait masalah penyampaian LK Ditetapkan pada tangga 31 Juli 2024 Paling lambat untuk laporan keuangan Satkar Dan surat pengantar LK-nya Semester 1 wajib di-upload pada Monsakti Serta subkopi laporan keuangannya Dikirim melalui email seksi Pera KPN di Banjar Masin Untuk masalah teknis penyampaian LK Dan surat pengantarnya Nanti silakan ikuti KPN masing-masing Bagaimana kebijakan dan teknisnya Disini untuk KPN Banjar Masin Yang di-upload cuma surat pengantarnya saja pada Monsakti Dan subkopinya nanti dikirimkan lewat email Untuk laporan keuangannya Kita langsung buka saja ke Monsakti Kami jelaskan sedikit di Monsakti-nya Bagi kawan-kawan yang operator baru Terkait masalah to-do list Silakan nanti lujian ke Monsakti dengan pasus Sakti Pastikan pengantarnya diganti menjadi laporan Satker Tahunnya tahun 2024 Kita cek tengok-tengok dulu Menunya bang istiga ini Kita masuk saja ke rekonsiliasi Kita cek rekonsiliasi Sakti dan Spark Untuk melihat datanya Disini kawan-kawan atau bapak ibu Satuan kerja kami sudah melakukan tutup buku permanen GOP-nya dan sudah terbit Alhamdulillah SIR-nya sudah terbentuk Bisa di-download Untuk to-do list silakan nanti dilihat di bagian to-do list disini Diklik saja Pastikan tidak ada data Atau to-do listnya sudah hilang semua Sudah diselesaikan Itu yang pertama Dan jika ada selisih silakan nanti diselesaikan Terkait selisihnya Kita lanjutkan untuk melakukan monitoring Akuntansi dan pelaporan keuangannya Kita klik di bagian akuntansi dan pelaporan monitoringnya Disini terdapat 9 Dan monitoring jika tidak hilang Atau tidak salah ini sampai dengan monitoring kepatuhan Satkar Untuk cara melihatnya bisa di klik tayang disini Apakah sudah melakukan tutup buku Coba klik disini terlebih dahulu Untuk melihat tutup bukunya Monitoring kepatuhan Satkar Kita coba klik Oke ini sudah hijau semua Dari Januari sampai dengan Juni Semuanya sudah tutup buku atau tutup periode To do listnya juga aman Kita kembali Terakhir coba kita lakukan pengiriman LK tingkat wakpa atau melakukan upload Surat pengantarnya di bagian nomor 8 ini Kita klik tayang Seperti biasa Teknisnya sama dengan tahun yang lalu Tinggal upload Kita cari surat pengantarnya Semester 1 penyudinya Surat pengantar LK semester 1 Kita coba masukkan Disini untuk bisa mengupload surat pengantar Tentunya sudah melakukan tutup permanen Dan statusnya sudah terupdate Sudah hijau Baru bisa melakukan upload surat pengantar Jika belum melakukan tutup permanen Pada GOP dan statusnya masih merah Tidak bisa melakukan upload surat pengantar Kita klik kirim Mohon maaf teman-teman Tahu kawan-kawan Ini kayaknya sistem Saktinya lagi Belum bisa melakukan proses upload Surat pengantar Nanti dicoba kembali secara berkala Mungkin ini terlalu dini Tahu kawan-kawan Kita melakukan upload Intinya nanti jika berhasil terupload Bisa di monitoring Untuk mengetahui Coba kita tutup Ini terlebih dahulu Untuk melakukan monitoringnya Coba kita kembali Kembali ke menu tadi Mohon maaf Ini kembali ke awal lagi Kita monitoring Kita lihat di bagian monitoring Penergian LK Kita klik tayang Kita pilih Semua saja Pilih periodinya semester 1 Kita coba klik kirim Untuk melihat statusnya Di sini Statusnya masih belum terupload Mungkin tadi Belum siap Monsaktinya Untuk menerima data Karena terlalu dini Atau terlalu cepat Intinya nanti Jika sudah terupload Akan muncul di sini Tanggal berapa uploadnya Upload ke Berapa Dan bisa di download Oke sekian Informasi yang bisa Sampaikan pada Sempatan singkat Dan cepat Kali ini Terkait masalah Sungat pengantar Dan rekon Semesta ke-1 Tahun 2024 Di Sakti Ataupun Monsakti Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika dalam penyampaian Atau penyelesaian kami Terdapat Kesalahan Atau kurangan Akhirnya Kami sudah Dari ucapan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh